Hai eh Halo wawannya panas banget ini terus sorry ngomong-ngomong agak cedal soalnya sarawan ngilat begitu cedal-cedal cedal tidak apa-apa ya Oke ketemu lagi dan Nekazah Motor Solo Oh kita hari ini mau review-review lagi unit-unit yang berdetang enggak banyak kita mau ngasih referensi harga referensi unit dan rekomendasi unit untuk kesenangan semua Oke ketemu lagi di Nekazah Motor Solo solusi motor bekas anda 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 Oke ketemu lagi kita mau review-review unit kemarin kan kita dapat spesi-spesi Oh ya sebelum menonton review unit jangan lupa jenengan subscribe channel kita buat mana ada yang komen tapi dihapus anda hapus jadi untuk komen kita nggak pernah hapus komen jadi dihapus sama masnya yang komen sendiri kemarin tanya enggak semangat kemarin dapat CPL dp3 juta 150 sepulnya komen itu udah kita kita bales kita bales dengan detail dan komplit tapi sama masnya tau-tau hilang usia kita nggak hapus jadi kalau dengan komen komplain apapun tetap kita terima nggak akan kita hapus jadi untuk kemenangan credit itu itu warna-warna pihak leasing ini jadi kalau kita kalau kita pribadi sarankan kita melingkas mawon jadi memang penjualan kita itu 80% cash dan untuk angsuran itu biasanya kita mengacu pada tabel dari pihak leasing misalnya Adira itu Adira dipilih mulai 10% itu jadi kalau kredit itu misal motor 10 juta bisa di 15 bahkan 20 juta untuk tempat setahun itu bener jadi memang agak banyak makanya kalau pengen motor sekedar pengen buat ngeway itu mending gini tapi untuk kerja itu cucuk leasingkan sistemnya sewa beli jadi kalau motor itu belum belum lunas masih miliknya pihak pihak pembiayaan jadi untuk angsuran tuh misalnya gambarnya gini misal tentang 10 juta itu angsuran 3 tahun rata-rata sekitar 500 tapi jangan bandingnya dengan kur ya kur itu kan murah banget kurutu paling murah tahu salah bunganya cuma 0, sekian dan untuk leasing kita ada Adira kita pakai Adira syariah itu kita itu sang biar menurunkan angsuran tuh kita sudah pakai nol TAC nol TAC itu gini mungkin buka udara seumum kalau jendangan beli kredit di motor di dealer atau mobil atau apapun itu kalau di leasing kan pihak dealer dapat fee tambahan mungkin bisa 800 kadang sejuta kita nggak ambil itu buat nekat angsuran cuma kadang ngesan dari sana memang sudah mahal sudah tinggi kalau tanya bumbanya sekitar berapa kita nggak tahu karena itu kita ngajuk pada tabel kalau koperasi nanti dengan tindakan kesini jalan kesini menurunkan kesan jalan ikut langsung pada eh pihak koperasinya jadi menentuk sementara saat ini kita belum punya mona untuk mengatur angsuran mungkin satu saat kalau channel kita besar kayak channelnya sopul lah misal channelnya yang subscribe ratusan ribu atau jutaan yang perlu kita bisa bikin ah greset motor tanah bunga mungkin bisa nah ini YouTube aja mau sambatan nggak nggak konsumsi nggak ada makanya tunggu terus channel kita biar gede satu saat kita kami itu pengen bisa nyediakan kredit flat tanpa bunga misalnya tapi selama untuk saat ini saya pribadi dan teman-teman pihak bagian motor tuh nggak punya wanang sampai ke sana oke jadi tunggu jadi untuk kredit itu gambarnya seperti itu ke tetap lebih banyak meskipun jenis dengan pakai BMT sariah pun tetap banyak anti akadnya oke langsung ongif kita langsung review ini untuk nilainnya sini-sini ini semuanya review ini kalian lihat video di sebelumnya ini ada Vino sorry 2017 ini premium 125cc ini bahannya kok kayak yang nanti ganti jadi untuk metrik-metrik yang ban kecil atau banyak kayak gini habisnya bisa jenis yang gelombang nanti kita ganti lah nanti minta aja pesan jangan cek judi ini minta aja request ganti ban baru nanti terima pajak baru-plat baru ini harganya sekitar 10 ke 11 mungkin di iklan kita kalau nggak salah 10 11 jutaan lah 11 jutaan nanti negomawal sampai deal untuk kondisi masih lumayan bagus aslinya karanganyar pajak pelat nanti terima baru untuk body ban belakang masih baru untuk ada tadi seperti kita review kemarin di sini ada tambaran untuk lainnya masih bagus lah masih original kemudian di sini enggak ada bekas incident kemarin ada eh bekas cairan di sini sama sini tapi untuk bekas jatuh parah enggak ada ini kita harga 11 jutaan DP mulai 1 juta hari saya pakai adil 1 juta itu angsurnya berapa biasanya kalau harga 11 juta itu angsuran tiga tahun kisaran 500 lah naik turunnya untuk nego DP angsuran dan harga jendengan keselamauan cek dulu baru negosiasi sampai deal kemudian ini masuk lagi eh cek sambi Mas ya Mas ayus nungguin soalnya udah pakai remote cuma ini remote baterenya habis ini kilometer rendah kilometer baru 10.400 cuma ini harganya enggak tinggi agak mahal karena kita ada satria yang harga 2016 17 18 kita punya indeksi semua itu yang paling mahal malah yang 2016 ini kita harga bukan di harga 13,5 kalau yang 2016 malah 12,5 kalau yang 2017 ini Rp13 jutaan jadi kita bisa milih secara budget sesuai kondisi dan harga itu beda-beda ini adilnya Soekarjo bulan 8 Rp110.000 kilometer Rp10.000 kunci serep remote atau dua semua komplit tinggal pakai kondisi serep motor kemarin ini janjian mau datang ke sini mau di kredit nanti bisa masuk kopasinya motornya aduh ya wohh agot ya yang satria ini ada satria macam-macam lah lalu ada apa kondisinya mas kondisinya mas nanti kondisinya bodi-bodi ini pecah ke kanun oh iya iya siap-siap oke lagi cek ngmx ini ini yang 13 juta 2016 nah ini malah murah ini 12 jutaan 2018 12,5 lah apa kalau murah ini ya harga sesuai kondisi sesuai kondisi lah kelemahnya terus ini kelemahnya terus ini semua dan yang spesik kemarin kita cerita lagi kelemahnya terus ribu ini masih bagus ini cuma ini spesik kita nyari belum dapat ini 2011 kelemahnya 70 ribu cuma kemarin karena motor ini itu meskipun kemarin rendah tapi dikasih di gudang dan kurangnya kurang terawat untuk cek masih ori untuk stiker masih ori cuma kemarin kita tembak dikit sini ini kita tembak kita repan di bagai stikernya kalau ganti soalnya nginjen jangan orinya kalau kasih imitasi kok yaman-yaman motor buku selalih ban depan lakon masih bawaan semua dari 2011 belum ganti kemarin cuma nyepet ini sama ini agak bagus ya karena ya panas itu udah lama kemudian ini adanya Soekarjo ini kemarin dikeresak ke Pak Agus mau di DP sebenarnya tapi karena belum tadi saya nggak terima DP dulu biar tadi dulu di cek lagi baru kita DP kalau mau diambil mau diambil ini nanti mau diambil mudah-mudahan deal nanti ini ada MIOJ ini MIOJ 2012 ini yang kita risiko kemarin masih bagus tapi ini oh ini joknya ini MIOJ tin jadi MIOJ itu ada yang sepuk ruci ada MIOJ tin ada MIOJ biasa yang biasa itu warna 1 warna kalau tin itu warna hitam putih dan merah putih ini jok masih ori nih jok masih ori dari 2011 masih ori loh nih jok masih ori untuk ban ban masih bagus semua bulan 11 masih lama kilometer itu Rp 96.000 ya wajar lah umur 10 tahun ini kita jual dari ke Rp 7.88 kemudian kan masuk ini ini CBR ini yang lokal ini 2015 kilometer nya Rp 26.000 ini Rp 26.000 ini Rp 26.000 ini yang HRC jadi kalau CBR itu ada yang Repsol ini yang HRC kalau Repsol kan kuning sama hitam sama putih yang HRC itu biru putih merah kalau jangan ingin tahu perbandingannya warna nya jangan lihat ada di foto kasih mas ya foto nya mas ya yang Repsol seperti apa yang HRC seperti apa ini 2015 ya ada Rp 27.000 ini nanti kita benahi ini wajar lah tahun ada Rp 27.000 kayak gini kalau ini karbenya cuma stiker nah ini cat nya bagus ini mungkin dipertahankan aja cat pelak nya bagus ini nanti kita benahi minto secara suruan bodi mesin nya bagus ini ini bisa kredit DP mulai 2 jutaan tapi karena ini 2015 maksimal tenor cuma 2 tahun bisa masuk adil atau SFI ini adil nya Solo tunggu aja nanti besok kita review lagi ya oke kita ke depan masuk kemarin Lexi ini Lexi 2020 adil nya seragian bulan 10 kemarin itu 10.000an ini baru masuk kemarin sore maksudnya bareng dengan CBR itu cuma ini karena tahunnya masih muda masih 2020 masih baru umur 0.2 tahun jadi gak raget lah cuci tok udah ready udah kita bungkus habisnya foto kita upload nanti kita buka di harga kisaran Rp 18.5 ke 19 lah mungkin Rp 18.88 Rp 18.99 warnanya putih ini yang maxi ya kalau Lexi 2018 2019 kan belum ada oh emblemnya kan putih siapa silver itu ini emblemnya ada gold biasanya ada disini maxi gitu maxi by yamaha keren nih bagus nih kemudian yang baru kemarin ini baru proses salon mungkin sore nanti jadi ini baru bulan 12 bulan 2 pajaknya baru 560.000 cepat ya enak lah gede-gedekit ini nanti kisaran 16 ke 17 lebih murah ya kemarin 2017 terlaku 16 setengah ini cuma 16 setengah paling dapat nanti ini oh 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 ini ini beat carbo ini generasi kedua jadi beat carbo itu generasi pertama rong neewolu 2008 terus lebore cili disini terus 2009 masih di bawah 2010 11 12 juga 2012 12 12 9 ke atas ini banyak yang nyari ini barangnya masih lumayan bagus cuma ini berbet-bet apaan sepatu di cek dulu cek 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 sepatu di service berbet-bet cuma kekurangannya bit carbo bagasinya cek bagasinya 8 jutaan itu milih spesies, nagul tapi selera, kamu seneng gendut atau kurus, kamu seneng ramping atau bahenol nah ini kan bagasinya gede, bagasinya gede, ini bagasinya cewili, ini niat bagasinya paling cukupnya mantornya di lempet tipis harganya kurang lebih sama, ini kemarin kita beli 7,3 jutaan, gunak-gunaknya servis yang mungkin habisnya 7,5 jutaan nanti ini sama-sama kolom 8 jutaan, 8,5 jutaan, istimewa tapi, kalau tidak istimewa paling-paling 7,5 jutaan aku pilih ini, bagasinya gede, mesinnya mirip-mirip, ini adulnya enak ini, jualnya enak ini laris ini jadi semua saat selera, ini di Soekarjo, bulan 11 dan ready sekitar 8,5 jutaan, nanti servis dulu mau dibalik ke servis ya, mau balik ke servis dulu lagi oke, dikasih ya, jadi, tadi bit lagi di servis, sudah lebat, sudah ready ini ini nanti tinggal kirim, kita foto dulu, mudah-mudahan deal bagian untuk stock lainnya, naik jenengan, bajer 5 jutaan, pengen bebek, ya ini ada BKZR 5 jutaan, pajak Anyar, ini yang Supra, ini yang Vixen, 8 jutaan ini 2009, ini kalau 2009 oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, kalau ada pertanyaan setelah kemarin, ada pertanyaan, mas, wangsuannya kaya Anyar non seewu, CBR Anyar di betulung juta, yang selananya pilih apa CBR itu barunya 35 jutaan, di betulung itu wangsuannya kaya diangat mas dengan CBR, wangsuan 960 itu paling-paling mengontori harganya kisaran 20 ke 22, kira-kira seperti itu jadi, mungkin dapet tahun 2019, semua istimewa jadi, kita jual agar sesuatu kondisi, jangan bisa kesini pilih-pilih pengen yang istimewa, yang sedang apa yang grade A, B, C misalkan bahasa sendengan kita terbuka, kita siap memberikan edukasi atau konsultasi ya, oke terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, dan share salam sehat, dan sukses selalu dari Anekasya Motor Solo potong terus video kita jangan ketinggalan, pokoknya tekan loncengnya, pokoknya kita tiap hari itu update status lah update stock dan siap memberi memberikan video-video saya request dengan semua, oke terima kasih salam sehat, dan sukses dari Anekasya Motor Solo salam sehat, dan sukses dari Anekasya Motor Solo